Halo semuanya, Assalamualaikum Mam Jumpa lagi dengan Mama Resya Di video kali ini, Mama Resya akan membagikan resep atau membuat resep buttercream ya Mam Buttercream yang enak dan tidak lengket di langit-langit mulut ya Mam Nah Mam, pagi ini Mama Resya membuat teh dulu ya dan memakan nasi uduk Tadi Mama Resya ke depan mencari sarapan, kebetulan di rumah tidak ada yang mau dimakan untuk sarapan ya Mam ya Nah Mama Resya tadi beli nasi uduk, tiga bungkus aja ya Mam Untuk Mama Resya, anak Mama Resya dan Pak Su Dan ini tehnya sudah siap Diminum dan Mama Resya tinggal menaruhnya atau ngasihnya ke Pak Su dan anak-anak Ini Mama Resya beli nasi uduknya tiga ya Mam Jadi si kakak itu belum bangun, anak Mama Resya yang kedua Dan adik Resya juga belum bangun Biasanya dia sarapannya maunya bubur ayam Mam Kalau nasi uduk itu agak kurang mungkin karena agak apa namanya banyak atau berat ya Mamnya Jadi dia kurang Nah ini sekarang Mama Resya buka nasi uduknya Ini lumayan banyak loh Mam isinya Nah ini Rp7.000 segini ya Mamnya pakai gorengan Lumayan Mam untuk ngeganjal perut Nasi uduk ini bisa tahan sampai jam 12 kadang Mam pas makan siang Nah ini udah kenyal sampai jam 12 gitu ya Mamnya Nanti paling Mama Resya dan keluarga tinggal makan siang aja lagi Mam Nah ini Mam bahan-bahan untuk membuat buttercreamnya ya Mam Buttercream ini bisa juga untuk isian kue atau donat ya Mam ya Dan untuk menghias kue ulang tahun juga bisa ya Mam Nah ada pun bahan dasarnya yaitu mentega putih 500 gram Gula halus 100 gram Susu kental manis 100 gram Mama Resya pakai frozen flake Dan 1 sendok makan vanili Mama Resya memakai vanili cair ya Mam Bisa juga dengan vanili bubuk Nah Mam sekarang Mama Resya akan membuat buttercreamnya ya Nah pertama-tama kita siapkan wadah untuk mengocok buttercream ini Masukkan 500 gram mentega putih Risa mixer sampai lembut dan mengembang mixer sampai kurang lebih 20 menit dengan kecepatan tinggi ya mam nah ini mam adonan mentega putihnya sudah kelihatan mengembang dan ringan lalu mixernya bisa kita matikan atau mari saya matikan ya mam lalu mama risa masukkan gula halusnya sebelumnya tadi gula halus ini sudah mama risa saring ya mam biasanya kalau di gula halus ini kan suka ada gerendil-gerendil kayak batu-batuan kecil gitu ya mam jadi harus kita saring lalu masukkan susu kental manisnya lalu masukkan vanili cair lalu masukkan vanili cair bisa juga dengan vanili bubuk ya mam nyalakan mixernya lagi di mixer dengan kecepatan sedang kira-kira 5-10 menit sampai adonannya rata nah ini ya mam ya adonannya sudah mulai mengembang lembut dan juga ringan teksturnya juga sudah kelihatan ya mam lalu mixernya lalu mixernya mama risa matikan ya mam nah ini ya mam ya adonannya sudah mulai mengembang lembut dan juga ringan teksturnya juga sudah kelihatan ya mam lalu mixernya mama risa matikan ya mam buttercreamnya sudah jadi sekarang tinggal mama risa kasih pewarna makanan sesuai dengan selera ya mam mama risa memakai pewarna makanan rose atau pink biru sama hijau ya mam nah disini mama risa kasih warna pink atau rose ya mam disini mama risa kasih warna biru lanjut disini mama risa kasih warna hijau atau pandan ya mam diaduk-aduk pewarna makanannya sampai rata ya mam hmm nah ini mam buttercreamnya sudah jadi ya dan sudah diberi warna masing-masing kelihatan cantik sekali warnanya ya mam ya buttercream ini manis dan juga tidak lengket di langit-langit mulut ya mam oke deh mam cukup sekian dulu dari mama resya mudah-mudahan bermanfaat dan terinspirasi ya mam terima kasih yang sudah menonton video mama resya dari awal sampai selesai sampai ketemu di video mama resya selanjutnya bye assalamualaikum